Intro Pekiraan kekuatan tim nasi Indonesia yang bakal tampil menghadapi Bangladis di ajang PP Misty Para jebolan Liga Eropa siap menjadi tumpuan skuad Garuda untuk meraih kemenangan Tim nasi Indonesia bakal meladini kekuatan Bangladis dalam pertandingan uji coba bertajuk PP Misty Di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Rabu 1 Juni 2022 Tim nasi Indonesia besutan Sintayong wajib memenangkan laga ini Demi bisa mendapatkan tambahan poin untuk menaikkan ranking FIFA Selain itu, skuad Garuda juga ingin menjadikan laga ini sebagai persiapan menghadapi putaran ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 Sekedar informasi, tim nasi Indonesia akan tergabung di grup A Bapak kualifikasi Piala Asia 2023 Bersama tuan rumah Kuwait, Jordania, dan negara dari Asia Selatan yaitu Nepal Sintayong sendiri sudah memanggil 29 pemain untuk persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 Serta melakoni laga uji coba kontra Bangladis pekan depan Melihat rekor pertemuan Tim nasi Indonesia kontra negara Asia Selatan Skuad Garuda diprediksi bakal mudah meraih kemenangan atas Bangladis Selain itu, faktor kehadiran sejumlah bintang Eropa yang diprediksi bakal menjadi tumpuan Tentu, menjadi sebuah keunggulan lain untuk tim nasi Indonesia Lantas, seperti apakah kekuatan tim nasi Indonesia usai kedatangan para pemain jempolan Liga Eropa Serta para bintang naturalisasi Diajang Pimpamistri nanti Temokoko bintang naturalisasi Sebagai informasi, dalam laga uji coba kontra Bangladis Tim nasi Indonesia memanggil beberapa pemain keturunan Serta bintang yang sedang main tas di Liga Eropa Tercatat ada lima pemain keturunan Serta dua pemain asli Indonesia yang main di Eropa Dalam daftar skuad kali ini Dari jumlah tersebut, sangat jelas Jika tim nasi Indonesia akan kental bernuansa benua biru Dan yang paling penting terasa nanti adalah sektor pertahanan Selain Erkal Bagot yang sudah menjadi tumpuan tim nasi Indonesia Di ajang PLF 2020 Di belakang skuad Garuda akan kian bertamakoko Bersama dua bintang naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Aman Sandy dan Jordi Yang sudah banyak asam garam di kompetisi Liga Belgia Akan sangat cocok Menjadi duet Erkal Bagot yang juga sudah debut di Liga Inggris Nantinya, Erkal Bagot akan ditempatkan sebagai central defender Sementara Jordi Aman akan menjadi partner Untuk menghadang serangan lawan kegawang tim nasi Indonesia Sedangkan Sandy Walsh yang bisa tampil di berbagai posisi Sangat cocok ditempatkan di sektor wingback kiri Untuk menjadi partner Asnawi Mangkualam di sebelah kanan Jika kita melihat kuartat pertahanan Yang dikawal Sandy Walsh, Elkal Bagot, Jordi Aman, serta Asnawi Mangkualam Tampaknya, gawang tim nasi Indonesia bakal sulit ditembus bahkan Oleh tim tim timur tengah pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023 nanti Tidak hanya di lini pertahanan, kekuatan khas Eropa di tim nasi Indonesia Juga akan sangat terasa di sektor gelandang hingga barisan penyerang Untuk pos gelandang, ada dua pemain keturunan yang sangat dinantikan duetnya Yakni, Mark Locke serta si anak hilang Stefano Lillipali Pada pereningan uji coba nanti, Mark Locke yang sempat menjadi tumpuan tim nasi Indonesia Pada ajang si game 2021 lalu Kembali mendapatkan kepercayaan untuk berseragam merah putih Kali ini, Mark Locke akan bertanam dengan sesama pemain keturunan lain Yakni Stefano Lillipali Yang akhirnya kembali ke tim nasi Indonesia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2019 Bermain dalam formasi 4-2-3-1 Kemungkinan besar, Mark Locke akan ditempatkan sebagai defensive midfielder Bersama Rahman Irianto atau Sarian Abimanyu Sementara Stefano Lillipali akan menggantikan peran Ricky Camboya sebagai gelandang serang Namun, jika kita melihat penampilan Stefano Lillipali di Liga 1 yang lebih banyak bermain melebar Peran sebagai winger juga cocok buat ex Almeri City ini Jika Stefano Lillipali dimainkan sebagai winger Maka Camboya kembali ke peran aslinya yakni Gelandang serang di depan 2 gelandang bertahan Dengan kehadiran Stefano Lillipali sebagai sayam Maka 2 pemain dari Liga Eropa lain yakni Egi dan Witan Akan melengkapi slot lini serang timnas Indonesia Egi Maulanda Fikri yang biasanya bermain di sayap kanan Bisa digeser ke depan dan menjadi target meme atau penyerang lubang Sementara Witan Sulaiman menjadi tandem Stefano Lillipali di sektor sayam kiri Berkaca dari perkiraan formasi di atas Mampukah timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bangladesh Dan lolos dari kualifikasi Piala Asia 2003 mendatang Ini tentu sangat menarik untuk dinantikan Bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga